sekarang kita buka ini dia untuk airnya sudah meresap habis ini nasi sudah terlihat matang bagi teman-teman yang bingung bagaimana cara menghangatkan setelah nasi tidak dicolokkan semalaman ya karena kan takut kelamaan sehingga saya cabut nih waktu malam dan pagi akan dihangatkan kembali bagaimana cara menekan tombolnya ini dia nasi dalam keadaan dingin ya kita harus memberi air sedikit ya agar cepat memanas dan tidak terlalu kering kita percikan air sedikit ya secukupnya aja jangan terlalu basah Nah setelah itu kalian bisa langsung tekan tombol warm atau cancel ini dia ya sudah mulai menghangatkan ini menghangatkan seperti biasa waktunya akan berjalan normal sendiri nah selain menghangatkan saya juga akan memberitahu cara menyuci innernya ya agar lebih awet kemudian setelah cara menghangatkan tadi ya kemudian ada cara kedua agar mici komanda awet yaitu ketika akan mencuci nih ya ketika akan mencuci wadah yang kotor baiknya direndam dulu selama beberapa menit agar mudah terkelupas ya sih bekas-bekas nasinya kemudian agar lebih awet sih lapisan ini stainlessnya atau lapisan teflonnya ini maka kalian harus mencuci secara terpisah untuk berasnya ya ini beras yang akan saya pakai untuk memasak nasi dilakukan pada tempat terpisah artinya dicuci di tempat ini terpisah jangan dicuci di tempat inner potnya ya karena akan membuat baret atau lecet-lecet di permukaan kemudian langkah ketiga ya jika anda memiliki inner pot yang sudah lama ini karena sudah lama ya sudah beberapa tahun dan sudah ada lecet-lecet di permukaan teflonnya walaupun sudah dilakukan secara hati-hati maka agar tidak lengket nasi yang anda punya baiknya setelah dicuci setelah itu kalian keringkan dahulu si inner potnya ini kemudian bisa dioleskan dengan sedikit minyak menggunakan kuas-kuas makanan bisa dioleskan menggunakan kuas pada bagian bawah atau sampingnya ya ini lihat agak mengkilat sedikit tidak usah terlalu banyak dilakukan agar tidak lengket pada saat nanti nasinya matang ya nanti kita lihat hasilnya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia bagi yang masih bingung bagaimana cara memasaknya ya saya ulas lagi sebenarnya ini sudah ada pada video-video sebelumnya ini dia untuk takaran airnya dan berasnya disesuaikan saja langsung kita nyalakan bagaimana cara memasaknya ini setelah saya colokan kemudian di sini tanda lampu cook dan setarnya sudah menyala artinya siap dimasak atau tinggal langsung kita tekan ya bisa menggunakan menu cepat ataupun menu cook tapi karena ini takarannya kurang lebih tiga takar saya menggunakan menu cook seperti ini proses normalnya ya setelah itu kita klik start ini dilihat sudah mulai bekerja terdapat bacaan mulainya berkerip dan bacaan ini akan bergerak terus menuju ke kanan ke penyerapan pemanasan mendidih merebus dan terakhir hangat kurang lebih sekitar 45 menit sampai 50 menit ya dan itu adalah cara kerja normalnya dimana teman-teman banyak yang mengalami masalah kenapa tidak langsung ke hangat tapi terus saja di posisi mendidih dan ada juga yang lompat langsung ke posisi merebus tentu itu ada kesalahan eh itu ya modulnya ataupun sensornya kalian bisa langsung komplain ke toko atau garansi ya ke service centernya kemudian ada langkah-langkah penting lagi nanti setelah ini masak kita lihat akan seperti apa uapnya yang keluar ya karena ini tidak ada penampungan airnya seperti Magikom biasanya nah ini dia untuk lanjutan proses memasaknya ya yang tadi di awali dengan mulai penyerapan pemanasan sekarang ada di posisi mendidih ini sudah sekitar 30 menit ketika memasak uapnya keluar melalui lubang atas ini ya jadi tidak ada penampungan airnya teman-teman kadang-kadang ada yang mengalami kendala air menetes kembali ke nasi ya sehingga nasinya cepat basah atau basi sekarang kita lihat bagian dalamnya ini untuk bagian dalamnya dalam kondisi normal jadi air sudah mulai berkurang sedangkan uap ini akan masuk ke lubang sini ya uap akan masuk ke sini jadi tidak ada penampungan airnya kita akan nunggu seberapa menit akan ke posisi hangat atau matang sempurna kalian lihat disini ada uapnya keluar ke atas jadi tidak ada penampungan airnya ini uap langsung terbuang ke luar nah teman-teman ini waktunya sudah sebentar lagi hangat atau matang sudah kurang lebih satu menit sekarang ada di posisi merebus nanti kita akan lihat seperti apa hasilnya di teman-teman yang baru memiliki di medikom ini ikuti terus video saya nanti ya sudah 000 sudah ke posisi hangat posisi terakhir ini artinya sudah matang kalian bisa tunggu sebentar agar nasinya lebih tanak atau sempurna ya sekarang kita buka ini dia untuk airnya sudah meresap habis ini nasi sudah terlihat matang ini nasinya mudah-mudahan bagi teman-teman yang baru memiliki Ligicom ini tidak ada kendala tidak ada masalah karena banyak sekali masalah terkait sensor terkait nasinya basi ataupun nasinya berair itu adalah kerusakan pada perolatan anda ya segera diperbaiki ataupun dikasih ke service center nya agar digaransi ini dia waktunya akan mulai secara normal maju ke depan ini dia sudah satu menit menghangatkan terus akan terus bertambah waktunya ya baik cukup sekian ya teman-teman bagi kalian yang baru gabung di channel video saya bisa lihat di link deskripsi untuk video-video lainnya terkait Ligicom ini ya ah bagi yang belum like dan subscribe bisa subscribe kalian bisa segera cek di link deskripsi nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih